Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Darsono Mulya Sedaya Motor yang berlokasi di Kalisari Pasarbo, Jakarta Timur Kali ini saya mau menawarkan lagi satu dagangan double cabin 4x4 Kali ini ada Toyota Hilux ini yang tipe G ya, 4x4 tahun 2017 kalau untuk tahun 2017 Hilux ini masih menggunakan mesin 2KD atau sama dengan mesin yang digunakan oleh Toyota Hilux Vigo ini ini ya sama, ciri khasnya ada airscope di bagian kap mesin 2KD itu 2500cc turbo VNT cuman dengan tipe Vigo berbedanya disini pemirsa ya kalau Vigo mesin sama dengan Revo ini cuman kalau Vigo ini sistem 4x4nya masih model tongkat ya, manual serta belum dilengkapi dengan differential lock sedangkan di tipe Revo yang mesin 2KD 2017 ini sistem 4x4nya sudah model motor aktuator ya ini adalah tombol putar serta sudah dilengkapi dengan differential lock atau pengunci gardan belakang nah setelah edisi mesin 2KD ini dilanjut di 2018 dengan mesin 2GD seperti ini pemirsa 2GD ciri khasnya dia intercoolernya sudah tidak ada di kap mesin ini ya jadi intercooler sudah ada di depan jadi kap mesin polos atau tidak ada lubang airscope oke kita lanjut untuk pembahasan unit yang kami tawarkan ini ini High Look Gate 2017 kebetulan posisi pajaknya off ya off dari bulan 4 2022 makanya kami harga juga ikut rasional saya bukakan 265 juta untuk pajaknya ini 6 juta sekian pertahunnya kami juga bisa terima bantu perpanjang cabut berkas atau balik nama oke kita inspeksi mulai dari kap mesin depan ini masih full kaleng ya pastinya sudah repaint ini mobil terus lanjut sepak bersebelah kanan pintu kanan depan bagian driver semuanya masih full kaleng ya pemirsa ini asli 100% pemakaian dalam kota Jakarta kita lihat sasis-sasisnya masih full kaleng semua oke kita lanjut pengecekan kolongan atau sasis-sasisnya kita mulai dari upper arm ini pemirsa masih sangat bagus lanjut sasis bagian depan sebelah kiri ini sasis setengahnya lanjut sektor transfer case atau 4x4nya itu yang tadi saya sedikit jelaskan sudah menggunakan motor aktuator sasis sangat sempurna hampir tidak pernah kena bermain di atas lumpur ini sasis belakang sebelah kiri lanjut sparkboard sebelah atas lanjut sektor gerdan belakang belakang terus ini lantai bagnya terus sisi sparkboard tuh lihat pemirsa bagian dalamnya masih sangat utuh lanjut sasis belakang sebelah kanan yang ada nomor rangkanya ini nomor rangka utuh tidak ada kekurangan satu digit pun sehingga tidak menyulitkan di saat nanti perpanjang balik nama atau mutasi cabut berkas itu sisi sparkboard bagian atas oke lanjut kita cek sektor tulang-tulang kita untuk memastikan bahwa mobil ini bebas insiden kita mulai dari bagian kap mesin depan oke kita cek di bullhead bagian depan ya ini tanda-tandanya pemirsa masih utuh dijamin 100% bebas insiden ini sparkboard sebelah kiri lanjut kita cek kap mesinnya perhatikan sealer-sealer bawaan pabriknya masih sangat utuh mengindikasikan 100% bebas tabrak oke itu firewallnya atau ruang pembatas mesin dan kabin sangat utuh sekalian kita periksa ruangan mesinnya ini mesin 2KD cover timing belt sektor supply pump dan pepa common rail tidak ada rembes-rembes sama sekali oke lanjut kita pengecekan pilar-pilarnya kita mulai dari pilar A depan sebelah kanan ini ciri khas keling-kelingan plastik tikan pabrik ini masih original ya pemirsa menandakan tidak ada bekas insiden sama sekali terus ini pilar B nya sebelah kanan aman semua lanjut pintu sisi driver ini perhatikan sealer pintunya aman ya lanjut pintu belakang pilar B sekaligus kita intip interiornya ini jok masih original ya plafon untuk ukuran sebuah mobil kerja ini sangat bagus ya pemirsa jangan di compare dengan mobil SUV atau mobil penumpang ya ini mobil niaga atau mobil angkutan barang oke lanjut pilar A sebelah kiri ini aman ya pemirsa pilar B nya ini ini pintu depan sebelah kiri aman lanjut pintu belakang sealer-sealernya utuh aman oke kita lanjut pengecekan suara mesin dan nanti kita cek dokumen dokumennya oke kita coba start semua panel instrumen berfungsi dengan baik ini retractable mirror karena tipe G ini electric mirror nya electrical semua berfungsi dengan baik ini AC bagus 4x4 dipastikan berfungsi dengan baik sudah kami tes tidak ada masalah di sektor transfer case gardan depan motor aktuator modul-modul dan lain-lain oke kita dengarkan suara mesinnya ini suara mesin diesel 2kd kering halus rata 3kd dan kompresi masih padat oke lanjut kita pengecekan dokumen pemirsa pertama ini adalah stnk nya ini pajaknya off ya may 2024 jadi oh maaf saya salah bawa maaf pemirsa saya tadi salah bawa stnk priton ini stnk nya pajaknya april 2022 nilai pajaknya 6,1 juta nitriton tahun 2017 selanjutnya bpkb nya ini halaman 1 halaman 2 ini data kendaraannya halo tipe g 4x4 manual 2017 selanjutnya ini dokumen pelengkap ini ada surat pelepasan hak ini dipakai untuk cabut berkas atau balik nama selanjutnya ini ada faktur asli jakarta dari baru belum pernah balik nama ini form A karena masuk ke indonesia build up dan terakhir adalah fin silahkan 265 juta nego posisi pajak off april 2022 kita bisa bantu perpanjang cabut berkas atau mutasi cukup sekian penawaran dagangan dari kami akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh